Ini adalah salah satu hewan kecil yang diketahui selalu hidup dalam jumlah besar. Semut adalah hewan yang terkenal dengan kehidupan gotong royongnya. Mereka akan melakukan kerja bakti dalam banyak hal, mulai dari membangun sarang dan mencari makan, sampai melindungi ratu mereka dari ancaman dan semuanya akan siap bertarung sampai mati. Meskipun semut adalah hewan yang terkenal kuat karena jumlah, namun secara individu sendiri semut sangat kuat dan bisa mengangkat beban hingga 50 kali lipat berat tubuhnya. Namun tentu saja mereka akan sangat mengandalkan kekuatan dalam jumlah karena ukuran mereka terlalu kecil. Dengan jumlah yang banyak mereka bahkan bisa mengalahkan ular piton. Yang mana ular piton adalah reptil predator dengan ukuran besar dan tidak pernah terpikirkan jika dia bisa dikalahkan oleh semut. Seperti apakah videonya? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Ketika ular piton tidak berdaya di keroyok semut. Di alam liar memang benar bahwa ukuran adalah hal yang sangat penting. Dengan ukuran yang besar maka akan berbanding lurus dengan kekuatan yang dimiliki. Dan itu artinya jika dia bukan predator, maka ukuran besarnya akan melindunginya dari menjadi incaran para pemangsa. Karena pemangsa selalu mengincar hewan terkecil atau terlemah dengan harapan tidak akan ada perlawanan berarti. Namun jika anda adalah predator, ukuran besar membuat anda memiliki lebih banyak bangsa yang bisa anda kalahkan. Sementara hewan-hewan dengan ukuran kecil umumnya lebih kesulitan dalam hal persaingan. Namun ekosistem selalu seimbang. Dan jika dia berukuran kecil, beberapa hewan hidup dalam jumlah yang banyak. Yang membuat mereka tetap mematikan dan berbahaya meskipun dengan ukuran yang sangat kecil. Semut adalah contoh nyata dari pernyataan tersebut. Mereka seringkali mengeroyok dan berhasil mengalahkan hewan yang lebih besar. Bahkan pada satu momen sebuah video menunjukkan gerobolan semut berhasil membuat seekor ular piton tidak berdaya. Ular piton di video ini sepertinya salah memilih jalan karena melewati area semut. Dia sepertinya tidak menduga jika semut akan menyerangnya. Tentu saja dia hanya bisa pasrah ketika gerobolan semut mulai mengeroyoknya. Karena memang tidak banyak yang bisa dia lakukan mengingat ular tidak memiliki tangan. Ketika ular piton berhasil menangkap hewan tercepat. Salah satu bentuk pertahanan diri mangsa dari predator yang paling umum adalah melarikan diri. Dan ini mungkin yang paling aman dibandingkan mencoba untuk melawan balik. Apalagi jika predator yang menyerang anda berukuran lebih besar. Dan anda yang berukuran kecil memang memiliki kemampuan untuk berlari dengan cepat dan lincah. Antelope adalah mangsa bagi banyak predator. Hewan ini sangat lincah dan hanya cita yang mampu mengejarnya secara langsung. Sementara bagi hewan lain tanpa adanya unsur penyergapan. Menangkap seekor antelope adalah hal yang sangat sulit. Penyergapan adalah satu-satunya cara bagi predator yang tidak terlalu cepat untuk menangkap hewan yang sulit ditangkap seperti antelope. Dengan cara menyergap bahkan seekor ular piton bisa menangkap antelope yang mustahil bisa dikejar seekor ular yang lambat. Di video ini seekor ular piton berhasil menangkap antelope yang sedang minum. Dimana dia tidak menyadari bahwa ular piton berada di balik air dan siap untuk menyerang. Ular piton dengan cepat membelitnya yang membuat antelope itu gagal melarikan diri. Pengacau bagi ular piton namun pahlawan bagi antelope. Di alam liar Anda harus melakukan segala sesuatu dengan cepat salah satunya ketika Anda mendapat mangsa. Anda harus cepat memakannya atau mengamankannya agar tidak menarik perhatian hewan lain karena banyak hewan kelaparan yang memiliki penciuman dan pendengaran yang tajam. Yang mana biasanya mereka mampu melacak keberadaan daging segar atau mendengar jeritan hewan yang sedang dimangsa. Salah satu hewan yang ahli dalam hal itu adalah haina. Hewan ini sering muncul menjadi tamu yang tidak diundang saat hewan lain mendapatkan mangsa. Hal itu tidak masalah jika Anda lebih kuat dan bisa menangani kedatangan haina. Namun bagi ular piton nasibnya lebih sulit daripada hewan lain. Ketika mendapatkan mangsa yang cukup besar. Diperlukan waktu berjam-jam bagi ular piton untuk bisa menelan mangsanya. Pada rentang waktu yang lama itu dia sangat mungkin ditemukan oleh haina. Dan itulah yang terjadi pada ular piton di video ini. Haina jelas menjadi pengacau bagi ular piton. Namun bagi antelope dia adalah pahlawan. Karena haina yang awalnya berusaha mencuri justru malah membuat antelope itu berhasil kabur. Walaupun ular piton sudah pasti emosi. Namun sebenarnya nasibnya masih lebih baik karena dia masih bisa kabur. Karena jika dia ditemukan haina dengan kondisi sudah menelan semua mangsanya. Dia tidak akan bisa kabur karena badannya terlalu berat. Dan dia bisa mati karena haina kemungkinan akan tertarik pada antelope yang telah dia telan. Dan haina bisa mengeluarkannya dengan mencabik tubuh ular piton. Satu lawan satu singa jantan versus gajah. Walaupun sebutan raja hutan selalu ditujukan pada singa. Namun sebenarnya banyak hewan yang juga sangat ditaputi singa. Bahkan mereka juga faktanya tidak hidup di hutan. Mereka tinggal di savana atau padang rumput bergurun. Sebuah habitat yang sangat terbuka yang menjadi rumah bagi banyak hewan. Dan sebenarnya beberapa hewan di sini masih ada yang unggul secara mutlak dari singa. Singa tahu dan sangat waspada terhadap buaya di air. Dan pada banyak situasi mereka pasti akan takut pada buaya. Namun di darat sendiri gajah adalah hewan yang tidak mungkin dikalahkan singa satu lawan satu. Hanya anak gajah yang memungkinkan bagi singa untuk menang dalam pertemuan satu lawan satu. Itu pun sulit terjadi karena anak gajah selalu dalam lindungan anggota kawanan. Namun situasi yang cukup langka terjadi di mana anak gajah berkeliaran tanpa perlindungan. Meskipun gajah awalnya mencoba untuk menakuti singa, namun ukurannya belum cukup besar untuk bisa menyelamatkannya. Dan ini berhasil dimanfaatkan oleh seekor singa jantan yang berhasil memangsanya. Itulah tadi untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam informasi. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.